assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas ulang charger 12 volt ini karena ada permintaan apakah bisa digunakan untuk tegangan 6 volt tentunya bisa jadi saya terangkan menggunakan modul ini saja karena modul ini udah sangat murah saya dapat ini sekitar 39.000 jadi kalau kalian ingin beli pada deskripsi sudah saya beri linknya oke untuk mencarjad aki 6 volt maka tegangannya maksimum kira-kira 9 volt dan relay ini bila 9 volt tidak akan on maka kalian harus ganti relainya dengan relay 6 volt atau 5 volt tidak usah kalian lepas mudahnya kalian potong saja jalur kabel disini sama disini kemudian beri kabel ke relay tambahan oke untuk mudahnya saya tunjukkan dahulu skematik cara mencharger oke rangkaiannya seperti ini bila kalian ingin membuatnya sendiri karena ini khusus aki 6 volt maka relay kalian ganti dengan relay 6 volt atau 5 volt yang lainnya semuanya sama dengan modul Hai kedua potensiometer menggunakan nilai 20 kilo ohm yang saya tambah dan tidak ada di modul untuk mengaktifkan relay saya tambah dengan transistor NPN apa saja dan resistor R3 1 kilo ohm kenapa saya tambah transistor karena IC 555 yang berada di pasaran kadang tidak mampu untuk men-drive relay jadi untuk amannya saya tambah transistor saja satu lagi yang penting agar aman aki harus kalian pasang terlebih dahulu daripada sumber risik ini untuk menghindari tegangan berlebih kerangkaian lalu kita ke skematik pengasangan aslinya anggap saja ini sudah kita ganti dengan relay 6 volt ini sumber listrik ini charger dan ini aki 6 volt dan kalian bisa tambah meter digital disini sekali lagi pasang aki nya dahulu baru charger pahamnya bro kita pakai Oke saya rapikan dahulu agar tidak bergerak-gerak kemudian ini meter saya pasang disini saja positifnya negatifnya sudah jadi untuk mudahnya untuk men-setting modul ini agar dapat men-charger cut-off otomatis ada 6 langkah kalian perhatikan langkah pertama kecilkan kedua potensiometer rp1 dan rp2 paling kecil jadi kalian putar ke kiri sampai mentok saya putar oke kedua potensiometer sudah mentok kemudian kalian beri catu saya nyalakan oke ini catu ini positif ini negatif catu terbaca 3,2 langkah kedua tentukan tegangan terkecil aki misalkan ini kita tentukan tegangan aki terkecil 6 jadi saya atur di 6 volt tegangan supply nya saya naikkan sampai 6 volt seperti ini anggap saja ini 6 volt saya ubah lagi saya kecilkan kalian perhatikan kira-kira saja ini 6 volt kemudian langkah ketiga kalian putar rp1 ke kanan sampai indikator dapat on off jadi kalian putar saya perbesar putar ke kanan sampai indikator on ya seperti ini sudah on saya off kan lagi kalian perlahan kalian off kan lagi kemudian on kan lagi kalian putar secara perlahan karena ini menentukan presisi atau tidaknya settingannya saya putar ke kanan secara perlahan sampai indikator on perlahan perlahan harus benar-benar perlahan ya sudah on selesai langkah ketiga kemudian langkah keempat kalian putar potensiometer rp1 ke kanan sampai mentok saya putar ke kanan sampai mentok oke sudah mentok kemudian kita set tegangan cut off nya misalkan kita set tegangan cut off nya di 6,9 saya atur dahulu tegangannya di 6,9 6,7 anggap ini 6,9 tepat oke kemudian langkah ke enam kalian putar rp2 ini potensiometer rp2 ke kiri sampai indikator off dan ini yang paling menentukan jangan sampai salah karena kalau salah kita ulang dari awal saya putar secara perlahan karena tidak bisa diulang harus perlahan dan sabar oke saya putar harus benar-benar perlahan agar settingannya presisi nah proses ini tidak bisa diulang kalau diulang harus dari awal jadi kalau sudah off selesai settingannya masih belum off ya sudah off oke proses selesai tinggal kita coba oke cara kerjanya ini sedang cut off jadi led nya mati oke kemudian kita tes hasil settingannya saya perkecil tegangannya kalian lihat saya kecilkan secara perlahan tadi kita set di tegangan 6 kalian lihat ini posisi off saya turunkan sudah mendekati 6 ya sudah nyala kira-kira di 6,2 kemudian saya naikkan lagi saya naikkan tegangannya saya coba cut off nya oke saya naikkan secara perlahan 6,3 masih on 6,5 masih on 6,5 masih on 6,6 6,7 6,8 6,9 ya sesuai dengan settingan ingat urutan settingan tidak boleh berubah caranya memang seperti ini kenapa rumit bisa kalian lihat di video saya yang lain masalah ini oh satu lagi tegangan maksimum karena relay nya 6 volt kalau bisa dibawah 10 volt bagusnya 9 volt paham ya bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh